Assalamualaikum Jumpa lagi di Pak Ji Channel Saat ini saya ada di wilayah Himbang Tepatnya ada di lokasi Taman wisata Wisata Bumi Sendang Gajah Yang ada di wilayah Himbang Dan yang kesana itu yang kemelulu Hutan Dari kini pintu masuknya Kita akan lihat di dalam ada apa Nah ini bentuknya unik Kayak ada siung Mantap sekali Kita akan lihat Ini ada di lokasi Hutan dulu ini panas sekali Mantap Ini panas sekali Ini jam 12 Nah itu lokasinya Oke kita akan masuk ke lokasi Sendang gajahnya Nah itu ada di tengah hutan Nah ini bentuknya kayak gajah kawan Nah itu batu bumbu kodi itu kayak gajah Nah itu kayak gajah kan bentuknya itu modelnya itu Makanya itu dinamakan sendang gajah Nah ini tempatnya adem banget Itu bentuknya kayak gajah itu Itu bentuknya kayak gajah itu Makanya penduduk sini menamakannya itu watu gajah Di samping watu gajah juga ada sebuah kolam Kolam ini banyonya banyak sekali kawan Penuh Ini kolamnya ini asli Asli kolam Disini banyak hutan mauni Ini konon untuk kemah-kemah juga bisa ini Ini bawahnya tomatua sekali zaman Mojepahit sudah ada ini Nah pohon apa itu Nah itu kawan Disini banyak pohon mauni yang tinggi-tinggi Di bawahnya itu dingin sekali lokasinya Nah itu kita mendekat kolamnya Wah banyonya agung sekali kawan Banyak ikannya ini mungkin ya ini Tidak boleh mancing ya ini Wah mantap kawan Nah ini kolamnya sendang gajah ini Ini sendangnya dan gajahnya ada disana tadi Tapi kawan-kawan yang mau mengunjungi tempat wisata ini Silahkan datang saja Ini lokasinya dekat jalan Nah itu ada yang aneh Lampunya lupa dipatahin itu Bagus sekali kawan tempatnya Ini untuk kemah cocok Ini untuk wisata Untuk menenangkan jiwa Mantap sekali Nah ini pembuatannya ada ini tahunnya ini Ini dibuat tahun Tahun apa ini Tahun 19 Tahun pada 5 ini Sudah lama sekali Ini mungkin banyak ikannya kawan Kita langsung Ini bersama Pak Jitener Ya gimana Pak Ya kita Melihat suasana wisata Sendang gajah Ya ada apa gajahnya Ternyata gajahnya disana dia deru disana Alas Deru ya apa Lunggu Lunggu Apa berbaring Lempoh Lempoh istilahnya Nah disana Ini sendang gajah Bisa untuk kemping Pak Cik Oh bisa Pak ini Lokasinya cukup bagus sekali Pak ya Bagus untuk kemping Ada pon mauninya tinggi-tinggi ya Terus air juga ada ini air ini air bersih Mana itu Nah di atas itu tandon air bersih Bisa dipakai untuk warga Itu disalurkan untuk warga kakak Kalau nggak salah Ngimbang kakak Ngimbang kakak Nah Disini Cukup untuk 20 sampai 30 tenda Sampai sana Cocok untuk kemping Untuk persami zaman dulu Nggak tahu sekarang zaman sekarang apa Kemah Kemah Nah Pohonnya juga besar-besar Rindang Tapi suara burungnya ya nggak ada Nanti Nanti kasih suara burung pada video ini Biar Biar ada suara air Ada suara burung Rame sekali Oh itu ada air Ada Ada sendangnya itu Pak Nah ini namanya sendang Tahun 84-85 ini Buatnya Belum ada perbaikan berarti ini Ini sendangnya Sudah tidak milih Pak ya Sudah tidak milih Karena Itu sudah neeng sekali tuh Musim ketiga ini mungkin Pak Mungkin Jadi Sudol banyunya ini Banyunya sudah Sudol Jadi Berkurang Seger dingin Bisa ini rekomendasi untuk Kemah ini Bagus sekali Enak Iya Kayak gajah bentuknya Itu yang Depan itu Celalenya ini Celale Ini kakinya Kakinya Dan ini awaknya Ini Ini buntutnya Sini Wodeh banget itu gajah Itu dulu Infonya itu Dulu itu Kawannya banyak Tapi yang satu ini Lempoh kepetel Sehingga Kependem disini Sehingga menjadi batu ini Itu konon katanya begitu Jadi gajahnya kepetel disini Gak bisa Celan akhirnya jadi batu ya Pak Iya betul Betul Itu info sekilas begitu Berarti Gajahnya mati disini Sampai Mancep di Kolam ini Makanya dinamakan Batu sendang gajah Oke cukup sekian dulu Dibuat kami di Pakci Channel Mohon maaf apabila ada kesalahan Pakci Channel Mantap Sampai jumpa